Warga Dusun Wirakarya selasa pagi dikagetkan dengan adanya mayat laki-laki tanpa busana yang tergeletak di trotoar persis di depan kantor lama UPTD Cipta Karya di Cikampek. Mayat laki-laki tersebut diperkirakan berusia 65 tahun. Mayat laki-laki berusia 65 tahun ditemukan warga di trotoar Jalan Ahmadiyani, tepatnya di depan kantor UPTD Cipta Karya terdahulu di Cikampek selasa pagi. Keadaan mayat tanpa busana tersebut menjadi perhatian tiap orang yang melintas di jalan itu. Tak lama kemudian polisi langsung membawa mayat tanpa identitas tersebut ke RSUD Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kapolsek Cikampek Yudi Kusyadi, membenarkan adanya laporan dari warga perihal ditemukannya mayat di trotoar sekitar Jalan Ahmadiyani. Pagi ini kita mendapatkan laporan di sekitar Jalan Ahmadiyani, di pinggir jalan sempatnya telah ditemukan mayat. Kemudian, sementara kita cek sementara, kita dilihat identitasnya tanpa identitas Mr. X. Ucok warga sekitar menuturkan. Sebelum pria berusia 65 tahun tewas, dirinya sempat heran. Kerap berlalu-lalang di sana hampir tiga hari terakhir dirinya tidak melihat pria tersebut. Dari kemarin Pak, itu orang udah ngerangkak-ngerangkak lah. Tidur di sini, dipudahin ke sana si abang. Udah gak makan dah Pak, udah lama gak makan itu. Udah tiga hari dah lebih ya Pak ya. Iya kurang lebih. Kurang lebih tiga hari Pak. Terus tadi pagi jam 7. Tadi pagi saya mau menerlasi 3 meter. Udah merinding saya Pak, udah gak ada. Ambil tidur ya merokok. Emang itu udah sering kelihatan di sini Pak? Eh baru turun. Baru seminggu Pak, baru seminggu. Baru seminggu dah? Pas seminggu. Seminggu ya? Iya seminggu Pak. Dari Karawang, Hidayat Fatah, Adi Hidayat, Kemuning TV.